Pemerintah sementara melarang konsumsi obat sirop, buntuk kejadian gangguan ginjal akut progresif atipikal, GGAPA, atau AKI yang terjadi pada ratusan anak di Indonesia. Merespons hal itu Wakil Ketua PP Ikatan Apoteker Indonesia sekaligus Guru Besar Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Pajajaran, Prof. Dr. Apkeri Lestari MSI memberikan alternatif obat aman yang bisa dikonsumsi. Pilihannya sekarang cari aman ke Puyar, kata dia dalam konferensi PERS, Rabu tanggal 9 November tahun 2022. Jika anak tidak suka atau tidak biasa konsumsi Puyar, karena rasanya pahit dan sering dimuntahkan. Ia menyarankan, agar orang tua membuat sirop dadakan dengan pemanis tambahan seperti madu. Di sendok, dikasih air dikasih madu. Sehingga anak merasa minum madu, kata dia. Ia pun meminta orang tua agar dapat mempertimbangkan memilih dokter anak yang bijak menimbang risk and benefit dalam pemberian obat. Ditambahkan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Idae Viprim Basarah Yanwarso mengatakan, kasus GGAPA menjadi momentum agar orang tua yang anaknya sakit tidak langsung memberikan obat. Menurutnya, obat menjadi pilihan terakhir setelah melakukan metode perawatan lain. Ia menyarankan, jika bayi demam masih berusia 1 bulan itu menandakan ada sakit serius dan perlu dicari penyebabnya, tapi jika di atas 3 bulan, badan hangat bisa pakai metode lain. Kalau terpaksa demam tinggi bisa diberikan obat tablet yang dipecah. 10 kg berat badannya, itu seperempat tablet, digerus kasih pemanis kalau demam tinggi bisa dikasih obat dari dokter, ujar dokter Viprim. Prinsipnya obat itu jalan terakhir. Yang penting istirahat. Demam itu situasi kondusif. Gak perlu buru-buru. Kasih kompres hangat atau rendam air hangat. Tapi lihat kondisi umum anak juga, kata dia. Terima kasih telah menonton!